Jangan dengar katanya Niki, almarhum Pak Bonan sering kesini, benar? Oh sering, pernah foto-foto sama saya. Langanan dia sudah setiap ke Bali pasti kesini? Oh dia ikut juga mengikuti, oh ganda nih. Kalau jualannya sudah lama Niki, sudah tidak keturunan sebenarnya Niki. Ini perhatikan, ini pulau, teman-teman yang nonton pasti bayang gimana enak. Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali. Nasi campur mania, sekarang saya berada di daerah Sayang, Ubud, Giyanyar. Di tempat ini ada warung yang menjual olahan nasi campur, tempatnya hidden jump, legend, dan memiliki view terbaik. Di mana itu, sebelum saya tunjukkan, bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya yang belum subscribe. Silahkan subscribe, like, share, menunjukkan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, dan tarikan budaya Bali dengan masakan kuliner Bali. Sekarang, guru saya dapat sebut. Hidden jump, ya, hidden jump teman-teman semeton. Ini kita datangnya ke pagian mungkin ya. Ini jam 8 lebih 45 menit. Warung Mejuel Teman-teman semeton, ini alamatnya di Jalan Melati, Desa Sayang, Kecamatan Ubud, Kabupaten Giyanyar, Bali. Warung ini buka dari jam 7.30 pagi sampai jam 5.30 sore. Warung Mejuel tergolong tempat makan legendaris di Bali. Menurut Mejuel dan Panjuel, warung ini sudah tiga generasi. Dulunya jualan di pinggir jalan kalau ada upacara adat. Sering jualan di depan pura, atau dari tajan ke tajan, atau tempat sabung ayam. Karena banyaknya pelanggan dan susahnya membawa dagangan keluar, tahun 2012 beliau memutuskan jualan di rumah. Dan sampai saat ini, seperti teman-teman semeton bisa saksikan di video, suasana yang nyaman, santai, dan benar-benar homie. Para pelanggarnya pun di samping penduduk lokal, juga nasional dan internasional. Menu andalan warung ini adalah nasi campur ayam. Dalam satu piring, kita akan disuguhi dengan nasi dan berbagai macam olahan ayam dengan bumbu tradisional Bali. Dengan memiliki kaya rasa dan sangat lesat dan autentik. Penasaran dengan cita rasa warung Mekjuel? Agar teman-teman semeton tidak berlama-lama lagi, marilah kita segera review menu nasi campurnya. Teman-teman semeton, sekarang kita berkesempatan ngobrol sama ownernya langsung, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Pak. Saya berkenalkan namanya Ibu. Nama dia, nama aslinya Nima Denang. Nima Denang. Anak saya yang namanya Wayan Jewel Arjana. Makanya kalau di Bali itu nama anak, makanya Mekjuel. Ya, Mekjuel. Juweri, juweri permata hati. Oh, ini kok bahasa Inggris. Makanya, oh, gantan. Oke, oke. Ijin tanya-tanya, Bu. Warung Niki, sejak kapan lagi buka, Ibu? Yang binah dari depan, lumun depan Peskis Mas, depan Sokolah. Jadi, dulu memang yang binah dari 2011. 2011 kesini. Kalau awalnya sekali, ini kok jualan dari kapan? Semenjak dari Peskis Mas? Kira-kira saya rumah. Kira-kira ada. Ya, awalnya Ibu mulai jualan. Sudah, dari Nenek. Sudah dari zaman dulu, Nenek saya memang jualan. Oh, udah. Nenek berarti kita tiga generasi, mungkin. Generasi Ibu, mungkin. Nanti berarti campur legend, ini, Bu. Bukanya dari jam berapa, Ibu? Sekarang bukanya jam 7.30. Jam 7.30. Dan jam 5.30. Jam 5.30 sore, ini. Oh, gitu. Satu porsi makan di tempat, di Bandrol berapa, Ibu? Sekarang 30 ribu. Dulu 25, karena semuanya naik. Baru-baru ini, semuanya naik sembako semua, 30 ribu. 30 ribu satu porsi, ini makan di tempat. Kalau bungkus, bisa mulai dari berapa, Ibu? 10 ribu. Oh, dari 15. Oh, dari 10 ribu, ini. Tergantung permintaan, ya. Tergantung permintaan. Tapi paling pernah, ini, ke 10 ribu. Ada kerjasama online, Bu, kayak Grab, Gojek. Benten. Benten, ya. Benten, ya. Benten, ya. Yang dengar katanya, Niki, ya, almarhum Pak Bonan sering ke sini, benar? Sering dulu pernah, ya, pernah foto-foto sama saya. Langanan, dia setiap ke Bali pasti ke sini. Lihat, ya, ngelihat ikut-ikut itu. Oh, biar ikut, juga ikut, ya. Oh, gimana nih, karena makasih, Bu. Makasih, Bu, waktunya. Miring simpang ke Mek Jewel, nih. Ini, ini Mek Jewelnya. Terima kasih. Dengan surat, ya? Ayu. Ibu Ayu. Napinya dari Ibu Jewel, Niki? Ya, menantunya. Menantunya, ya. Oke. Apa saja, Niki, menu yang ada di warung Ibu Jewelnya, Bu? Nasi campur ayam. Nasi campur ayam, ya. Niki, Niki, Niki. Nidir mie. Mie koreng. Ada sayur rurap. Sayur rurap. Niki. Ayam betutu. Yang mana betutunya? Oh, Niki, ayam betutu. Sama ayam panggang pakai bumbu. Ini, yang panggang, ini, nggak ada bumbunya. Niki, menten, telur. Telur pindang, ya? Nih. Telur pindang. Niki, sager. Sager. Nih, sama abon. Abon ayam juga. Nih, sambal hati. Sambal hati. Sarang sate lilit. Sate lilit. Nih, yang sahur. Niki, sambal mentah. Sarang sambal goreng. Sambal mentah. Nih, sambal goreng. Sarang sambal goreng. Surulem. Kacang. 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 Atas. Kacang. 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 Pertanyaan segini 30 ribu Inilah dia teman-teman semuanya kesana kita sudah tiba Satu porsi makan di tempat di warung Mejuel di daerah Sayan, Ubud, Gianyar, Bali Ini satu porsi makan di tempat harganya 30 ribu Apa saja yang kita dapatkan dalam 30 ribu Satu sate lilit ayam Kemudian kita mendapatkan setengah butir telur pindang Ini telur pindang bisa di zoom Ini ada ayam Ayam bertutup Ini ada gorengan Gorengan kulit dan husus ayam Ini juga ada gorengan Kemudian ini ada abon Teman-teman semeton Abon ayam Ini ada ayam panggang Kita mendapatkan sayur urap Ini ada sambal Sambalnya ya, sambal goreng Ini ada sager ya Sager atau lawar dari gerang Lawar dari ikan teri ya Kalau di Bali itu disebut sager Yang bahannya adalah ikan teri Kelapa yang diparut kecil Dijadikan lawar ya Dan disini kalau tidak salah ini ada kecainya Ini kecainya Kecai itu seperti kecang hijau ya Dia mentah ini biasanya Mentah hanya disiram menggunakan air panas saja Sambal matah Ini ada sambal matahnya Mungkin bisa dilihat Misum ya Kemudian Ada Apa ini Ini gorengan ya Gorengan lagi Ini ada serundeng Atau bahasa Bali Saur Dengan kacang tanah goreng Dan di bawahnya ada mie Mie goreng Dan nasi Yang sudah disiram dengan kuah Ayam bertutup Wah ini mantap kali Jadi kalau kita perhatikan Perhatikan porsinya disini teman-teman semeton Dalam 30 ribu Porsi nasinya Tidak terlalu Besar juga Dan tidak terlalu kecil ya Pas Tetapi Lauknya ini teman-teman semeton Lauknya ini Ini Lauknya ini Ah ini Perhatikan ini Full lauk Ini luar biasa Dan saya sudah tidak sabar lagi Untuk ingin mencicipi Jadi sebelum kita mencicipi ini Kita berdoa dulu Jadi ngajang mari makan Jadi teman-teman semeton Saya mendapatkan informasi Bahwa Blogger makanan terkenal Yang ada di Indonesia Almarhum Pak Bonan ya Benar Pak Bonan namanya Beliau Sering kesini Langganan sini Dan ini warungnya sudah legend Sudah Tiga generasi Luar biasa Harumahnya Sekarang kita cipi Nasi dengan kuah Ayam betutu Bumbu Ayam betutunya mantap Sekali teman-teman Ini baru kuahnya saja Sekarang ini sagarnya Kalau orang Bali Tidak asing dengan sagar Lawar gerang Itu biasa yang dibilang Dan ini Buninya dia ditambah Dengan kecai Kacai itu Seperti yang saya bilang tadi Kacang hijau Kacang hijau Yang direndam Setelah malam Tercampur dengan nasi Labar gerangnya Sagarnya mantap sekali Enak Sambal matah Sambal matah Menggunakan Langitanusan Dan Disini juga Samping menggunakan Bawang merah Dan cabai Juga menggunakan Serai Dan rasa serainya Lebih dominan Enak Sambal goreng Pokoknya Sambal goreng Kalau saya sendiri Di rumah Ada kebiasaan Makan nasi itu Lauknya Paling duri Paling belakang Bahasa Balinya Nyambal B Saya suka Nyambal B Nasi dengan sambal goreng Ini ayam panggang Ayam panggang Ayam panggangnya Rasas moginya Luar biasa Ini menggunakan Sambu Terselabut kelapa Kulit kelapa Lemut Lurit Aroma Sambunya Sambut kelapanya Mempel Mantap Ini kulit ayam panggangnya Teman-teman yang nonton Pasti Bayang Gimana enaknya Serundeng Serundeng Mie Nasi Dan ini ada juga Sambal hatinya Di rempelah Kita campur Jadi satu Seperti ini Teman-teman Rasanya sangat Kaya Sekali ya Jadi Seperti itu Cara makannya Semuanya Kita campur Campur Sekarang sayur 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 urapnya Habon ayamnya Serundeng Kecang tanah Mie Semua campur Um Si Kegen Sambal hati Sambal hati Mie Mie Em Sambal hati Sambal hati ini ayam tujuhnya dapat bahian paka nya lembut nya bumbunya sangat meresap, boleh sekali mantap ayam bubunya enak sekali ini dia berikutnya telur pindang telur pindang itu ini telurnya direbus dalam jangka waktu yang lama dan ada bumbunya dan kelihatan dari tekstur kulitnya bukan kulitnya putih telurnya bumbunya masuk ke dalam dan biasanya putih telurnya menjadi kenyal karena dipanaskan dalam jangka waktu yang panjang kenyal dan enak ini menonton lagi biar yang nonton ngiler sate lilit ayam sate lilit sate lilit tapi manisnya tidak ditonjolkan enak temen 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 ini akan saya habiskan nanti ya dia tidak terlalu panjang dia tidak terlalu panjang jadi temen 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 ingat kalau pas berada di daerah Ubud gianyar ya tapi ingin ntar ada pesawat terbang lewat ingin olahan nasi campur ayam yang legend rasanya authentic kuliner khas Bali luar biasa silahkan mampir ke warung juel di daerah sayang Ubud gianyar Bali tempatnya luar biasa legend dan suasananya sangat nyaman disini disini suasana seperti suasana rumah homey ya seperti itu dan depan di depan saya kita bisa menikmati olahan disini sambil menikmati rice pill kamparan padi ya luar biasa ingat cintai kuliner Bali dengan mekan masakan Bali lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali jangan lupa subscribe like share bunyikan lonceng notifikasinya tunggu perjalanan saya kodong-kodong berikutnya Rahayu Om Santi 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 Om Mantha Manta manta Manta